Intro Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya 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 Selamat menikmati semangat Selamat menikmati semangatnya Selamat menikmati semangatnya Selamat menikmati semangat semangat Selamat menikmati semangat 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 Mem whatever Terdampak semangat semangat unserem Demi Tapi kalau gempa yang besar itu bisa buat bangunan itu roboh Mem Santi, rumah-rumah bisa roboh, jalan-jalannya juga bisa rempah, bisa rempah Mem Santi, barang-barang semua berjatuhan dan bisa juga ada korban jiwanya yang hidup, iya, contoh negaranya ada nggak? Nah ada nih beberapa negara yang sering sekali mengalami gempa, salah satunya adalah Jepang dan Indonesia Di Indonesia ini sangat sering misalnya terjadi gempa, maka dari itu kita harus tetap berhati-hati Bergetar-getar, bumi bergetar, berjatuhan, jatuh barang berjatuhan, ini gempa, apa yang harus kulakukan Jangan panik, tetap tenang, berlindung di bawah meja yang kuat Jangan gunakan lip, turun lewat tangga, cari tempat terbuka Bergetar-getar, bumi bergetar, berjatuhan, jatuh barang berjatuhan, ini gempa, apa yang harus kulakukan Jangan panik, tetap tenang, berlindung di bawah meja yang kuat Jangan gunakan lip, turun lewat tangga, cari tempat terbuka Hari ini hari Senin, waktunya kita berpetualang Oke, let's go Ikut kami berpetualang, let's go Wah, seru tapi banyak kan? Hmm, menekan juga kan? Iya, dan disana sudah padang buruk menanti Oke, wah Nah Sinta, indah sekali ya, bisa tahu tanaman apa? Apa ini? Ini namanya kaktus Oh, kaktus Ya, tapi manusia memang hidupnya di tempat yang panas dan cinta Oh, gitu Wah, nah Mepi, gimana kalau kita hitung ya? Ini buahnya ini ya Wah, kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh Wah, ada sepuluh kampus di sini Ini sekali Mem, Mepi, 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 jadi pengen jalan-jalan ini Tapi Mepi, Mepi, jangan dibuka ke kaktusnya Karena di kaktusnya itu, punya durinya Sakit ya? Kalau kena perangnya Iya, kalau nanti Mepi, Mepi, jadi sakit tangannya Jalan lagi, yuk Oke Jalan lagi Oke, Mepi Jalan dulu, Mepi, Mepi, jangan cepat-cepat dong Mepi, mau cari mana lain sekalian dulu Iya, iya kan, bawah ini sih, dia Men Yah, kok tanah yang Mepi Sinta pegang berat-gerak ya? Hah, masa Mepi Sinta? Jangan-jangan itu pasir hisap Oh, masa Jalan-jangan bergerak, Mepi Sinta nanti tambah masuk ke dalam Masa sih? Eh, Mepi, ya? Loh Coba-coba, mana sih kesana? Mepi Sinta jangan bergerak ya? Loh, di mana ini? Loh, jangan bergerak Loh Mepi Sinta mananya batangannya, dia akan rambingkan menang ini sebaik bisa lihat Mepi Sinta, awas, awas, awas Eh, awas Aduh 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 Ini Mepi Sinta Aduh Tegak ini, Tegak ini, Mepi Sinta Tegak ini, Mepi Sinta Aduh 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 Awas, hati-hati Aduh 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 Puji Tuhan Terima kasih, Mepi Sinta Aduh Aku, di我覺得 Aduh 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 Loh, Langanne Dengan T hated kita hampir tenggelam harus kita hati-hati apalagi kalau kita berada di tempat yang belum pernah kita ajak rani harus hati-hati lihat sekeliling harus kita jalan harus hati-hati ya anak-anak ya aduh, Memefi karena kita harus geramah dengan perjalanan karena lihat matahari sudah hampir tenggelam Memefi harus kita di Padanggurung tidak ada sekali dari airnya gimana dong? gimana? ya sepertinya Memefi lihat disitu ada air itu beneran gak sebelah sana? oh iya tapi sepertinya ada air ya cepet-cepet sekai itu di haus berarti mandir ya Mas Cinta, sepertinya disana ada danau ya itu, itu, itu di Padanggurung yang panas ada danau Memefi mau minum yang banyak kita juga, Sky juga ya ya yuk Cinta, Cinta apa? kok tidak? kok tidak? tadi kita lihat tadi ada sekarang tadi ada mana dong? kok pindah kesana? aduh, kita harus kesana 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 ayo cepet-cepet ayo cepet-cepet kok ada apa? kok bilang langkit tadi kan kita lihat ada disitu kok aneh kok aneh kok aneh sekali ya? kok aneh sekali ya? Memefi bingung tadi kita lihat ada disana kita kesana hilang lalu kita lihat disana kita kesana hilang kok aneh? apa ya? apa yang terjadi? anak-anak tau ini apa? apa ya Memefi bingung? Cinta mau ngerti kok aneh mana ya? kita lanjutkan episode selanjutnya ya oke ikut kami berpetualang let's go Mem Shanti iya Miss Shanti hari ini kita akan belajar membuat kreasi yang luar biasa nah kita akan ajak anak-anak untuk masuk di ruang kreasi hai hai semua kami belajar dengan Mem Debi dan Desia Mima di ruang kreasi buat ini buat itu buat yang seru yuk ayo ayo tunjukkan kreasimu nah Miss Shanti Mima hari ini hari Senin waktunya anak-anak belajar di ruang kreasi hari ini kita mau buat kreasi apa ya Men? apa ya Miss Shanti Mima ya? yang seru pastinya namanya kita di rumah Miss Shanti Mima pasti punya kardus banyak dibuang? enggak masih ada oke kita mau buat kreasi dari bahan bekas kreasi yaitu kardus oke kita siapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk kreasi kali ini ada kardus kertas kardu gunting cutter double tip dan isolasi oke sekarang kita siap membuatnya kita ambil cutter kita mau potong bagian kardus yang kecil ya kita potong kita potong menggunakan cutter anak-anak bisa minta tolong orang dewasa yang ada di rumah oke sekarang kita lanjutkan untuk menempel kertas kardu di bagian dalam kardus anak-anak bisa menggunakan kertas apa saja yang ada di rumahmu tidak harus kertas kardu kita mau hias kardus kita mau hias kardus ini dia hasilnya setelah semua kardus kita tutup dengan kertas kardu bagian yang kecil yang kita potong juga sudah ditutup dengan kertas kardu sekarang kita mau taruh untuk sekat nah untuk sekatnya kita mau buat seperti rak ya nah seperti ini nah seperti ini sekatnya untuk rak dan luarnya tadi memdipi kasih manik-manik untuk pembuka buka tutup pintu lemarinya anak-anak bisa berkreasi dengan bahan yang ada di rumah wah miniatur lemari dari kardusnya yang jadi anak-anak harus coba di rumah ya wah kreasi kita hari ini sangat bagus ya Mem Debbie anak-anak jangan lupa coba di rumah bersama dengan orang tua sangat mudah sekali oke nanti kembali lagi ya belajar bersama kami di ruang kreasi buat ini buat itu buat yang seru yuk ayo ayo tunjukkan kreasimu nah untuk ruang kreasi kali ini kita akan mengadakan giveaway gimana caranya caranya ayo anak-anak berkreasi membuat sesuatu dari kardus bentuknya bebas anak-anak boleh berkreasi nah di ruang kreasi Mem sudah contohkan Mem membuat miniatur lemari lemari yang kecil dari bahan kardus oke Mem tunggu ya ayo berkreasi buat sebagus mungkin dan dapatkan giveaway-nya kita cari tiga terbaik di ruang kreasi di ruang kreasi di ruang kreasi di ruang kreasi amin dan dapat Indonesia yang hebat tetap satukan hati satu rasa satu cinta Indonesia berbeda itu hal biasa tapi jangan sampai terpecah miliki satu rasa cinta Indonesia berbeda itu hal biasa tapi jangan sampai terpecah lurik di sekurasa sakurasa sakurasa cinta Indonesia sakurasa cinta Indonesia Terima kasih.